Jika selama ini Anda mengetahui batik khas dari Jogja, Solo atau Pekalongan, ternyata Jakarta memiliki batik khasnya sendiri yaitu batik gobang. Seperti apa batik gobang? Adalah Etis Mayoshi yang menciptakan batik motif gobang khas Jakarta. Tinggal di ibu kota selama puluhan tahun, wanita yang akrab dipanggil Yoshi ini sudah menelurkan banyak karya batik. Ragam motif batiknya pun disukai masyarakat Jakarta, tak terkecuali pejabat tinggi DKI. Bahkan ia mendapat pesanan langsung dari Veronikatan, istri gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Saya pengen karena gobang ini nama salah satu senjata-senjatanya orang Betawi. Motif batik gobang Jakarta terdiri dari motif kontemporer dan klasik. Dengan warna yang cerah, motif gobang kontemporer terdiri dari gobang tunggal, ganda, siri, dan sayang. Motif-motif ini cenderung disukai oleh anak-anak muda. Ini sebenarnya imajinasi dari 13 ikon flora fauna Jakarta. Salah satu ikon gobang Jakarta adalah ini. Ini terdiri dari, seperti ini, ini namanya sayap-sayap elang bundol. Di sini siri kuning, daun siri. Terus di sini ada tapak darah, bunga tapak darah. Butuh waktu satu bulan untuk membuat batik tulis motif klasik. Sementara untuk motif kontemporer, butuh waktu 10 hari. Harganya pun bervariasi. Untuk motif batik klasik, Yoshi membanderol karyanya di kisaran harga Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Untuk motif kontemporer, mulai dari Rp400.000 hingga Rp500.000. Bapak batik gobang Jakarta ini bagus motifnya dan cerah gitu. Kalau kecewek kan suka banget yang cerah-cerah. Beda sama batik yang lain. Jadi makanya milih ini sayang. Batik gobang Jakarta telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai batik khas Jakarta. Batik ini sekaligus menjadi kado spesial warga Jakarta di hari jadi ke-488 ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Ari Setiawan, Metro TV.